Banyak banget yang baru kita ceritain, akhirnya kebongkar. Kalau Mami berangkat jangan pernah pulang lagi ke rumah. Selangkah kaki keluar dari rumah, jangan masuk ke dalam rumah lagi. Itu gak terlupakan. Aku cuma bentak dengan volume 60%. Dia balik bentak aku dengan volume 80%. Aku cuma ah, dia mau wah, dia gitu. Pokoknya ntar papi kalau sama Mami macem-macem, Mami bawa kakak Abi ke Garut. Bawa aja nih. Tahun depan juga ada anak kecil lari-lari di rumah ini dan itu anak papi. Nanti gak cuman anaknya, emaknya gua ganti. Tesanti sama Kang Denny, kan menikah tuh udah 14 tahun ya. Kita melihat semuanya aman tentram, bahagia nih. Apa sih resepnya? Gimana untuk menjaga kehangatan keluarga? Untuk menjaga perkawinan ini selalu bahagia? Alhamdulillah. Apa sih? Ya kita ngejalanin aja sih ya, sebenernya ngejalanin aja. Mulai dari proses adaptasi yang lama-lama saling ngerti apa yang dia suka, apa yang dia gak suka gitu. Dan saling peduli satu sama lain bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita masing-masing gitu. Kayak dia sangat peduli dengan orang tua aku, dengan adek-adek aku. Toh, dengan begitu kita kan jadi berbalik gitu. Aku pun harus care sama orang tuanya, sama adek-adeknya gitu. Nah mulai dari situ sih, saling bisa sudah tahu cara membahagiakan pasangan masing-masing, dari situ sudah jalan gitu aja ya. Iya. Sebenernya sih gak ada tips apa-apa ya, kita ngejalanin seperti apa adanya aja. Terus kita gak pernah saling ngelarang untuk hal yang kita suka gitu. Betul. Istri seneng main sama temen-temennya, mau ke Garut, mau kemana. Ya saya selama, disaat dia ngumpul sama temen-temennya kan dia seneng. Saya gak mau mengganggu kesenangan itu gitu. Terus disaat dia mau menemuin orang tuanya, keluarganya ke Garut. Ya udah monggo. Sok momen beberapa hari disana gak apa-apa. Saya gak pernah ngelarang. Jadi kita masing-masing saling... Saling memudahkan. Tengah rasa ya. Iya, tengah rasa saling memudahkan. Tidak, kan ada beberapa yang... Ada beberapa temen saya yang contoh misalkan pasangannya yang ribet gitu. Mau ngumpul sama temen aja tuh yang waaah gak boleh gimana gitu. Terus sekalinya kumpul diteleponin terus kayak gitu-gitu. Aku sih gak mau ngalami hal itu ya. Aku ngeliat dia aja tuh udah ngerasa gak nyaman, kesiksa. Dari rasa gak nyaman itu. Dari rasa yang... Ada perasaan itu kesiksa ya begini, gini-gini. Takutnya itu akan mengurangi kadar rasa cintanya mungkin gitu ya. Sama pasangannya atau gimana gitu. Nah kejadian ini pun kita pernah ngalami sebelum sapirnya. Seakhirnya kita saling support. Saya pernah lagi main biliar sama kakak. Diteleponin mulu. Ini gak ngerti banget udah tau. Saya kan kangen sama kakak. Saya laki-laki saya lagi main biliar teleponin mulu. Udah saya pulang tuh. Saya pulang udah senang. Udah besoknya... Seminggu kemudian sahabatnya ulang tahun. Sampai ngundurin tanggal ya? Iya. Sahabatnya ulang tahun. Dia gak bisa dateng. Karena waktu itu dia ada kerjaan. Sampai sahabatnya mundurin tanggal ke dia bisa. Udah dapet tanggal dia bisa nih. Saya mau ngasih pelajaran. Bahwa diatur-atur tuh gak enak. Saya bilang gini. Mami gak boleh berangkat ke ulang tahunnya Meri. Kalau Mami berangkat jangan pernah pulang lagi ke rumah. Saya gak usah pesan gini. Lu jangan ganggu kesenangan orang. Kalau kesenangan lu diganggu betapa gak enak. Iya. Saya cuman ngomong gitu. Berani Mami berangkat. Mami kemarin kan Mami papi main biliar diteleponin mulu. Sekarang papi mau Mami ngerasain. Papi ngelarang Mami ke rumah Meri. Ke acara ulang tahun Meri. Itu sahabatnya Mbak. Cuman saya mau ngecitak dia nih. Nih rasanya kalau gak kesenangan kita diganggu. Saya larang dia. Mami berani berangkat ke rumah Meri gak datang. Selangkah kaki keluar dari rumah. Jangan masuk ke dalam rumah lagi. Kata dia gitu. Terus gimana? Aduh gak enak banget. Gak berani. Urusan dia ngasih alasan ke Meri urusan dia. Saya disitu pikir. Nah begini rasanya. Jangan main-main sama kesenangan orang. Dia udah mundurin tanggalnya. Pas yang aku bisa. Udah bikin baju seragaman. Udah apa. Udah. Nangis-nangis setelah telepon. Mer. Maaf ya gue gak jadi datang. Lah kenapa lu? Kan udah jadi. Kan baju aja udah gue mundurin demi lu loh. Gini-gini. Laki gue Mer. Kedepada gue berantem sama laki gue. Laki lu ada masalah sama gue? Kenapa? Enggak. Masalahnya sama gue. Bukan apa lu masalahnya sama gue. Kataku. Jadi kemarin. Mami ceritain semuanya. Jadi kemarin tuh gue ternyata gue direbetin dia. Nah dia pengen ngasih pajaran kayaknya sama gue. Jadi gue direbetin nih sekarang. Oh yaudah lu nurut aja dia sama laki-laki. Itu gak terlupakan ya. Itu gak terlupakan. Hahaha. Dan itu. Tapi efektif. Setelah itu udah kita gak pernah saling. Gak pernah ngeribetin lagi. Iya maksudnya. Daripada. Ang Deni dateng marah-marah. Malah berantem. Malah dia juga gak tersampaikan juga. Mesejnya ya. Iya. Saya tuh seneng gitu. Kalau ngasih pelajaran dengan sesuatu yang. Tik ya. Tapi saya yakin. Ini akan lu inget semua hidup. Mantap langsung. Pernah juga berantem. Oh saya kan sayang banget. Sama Abi tuh. Anak laki-laki jagoan saya yang pertama. Berantem gitu ngancem. Pokoknya ntar. Papi kalau nih. Sama Mami macem-macem. Mami bawa kakak Abi ke Garut. Papi gak bisa ketemu Abi. Saya diancam gitu. Saya ngomongnya apa? Bawa aja nih. Tahun depan juga ada anak kecil. Lari-lari di rumah ini. Dan itu anak Papi. Nanti gak cuman anaknya. Mbaknya gue ganti. Hahaha. Semua nyakiti dia gak pernah ngancem-ngancem lagi. Situ gak bisa diancem. Aku sih banyak belajar sih Mbak Atik dari dia gitu. Sampai yang akhirnya punya. Sebenernya awal nikah tuh kita sama-sama keras gitu. Sifatnya sama-sama keras. Karena aku juga tidak terbiasa diatur sama orang. Pantan pacarnya semua nurut sama dia Mbak Ati. Cantik banget. Wajar dong. Iya. Jadi pas saat ketemu dia. Ngerasa kok gini ya. Karena pas pacaran gak gini. Baik banget Mbak Ati. Aku marah sedikit. Ya udah maaf. Ya udah. Itu pas pacaran. Begitu loh. Tertipu dong. Tertipu. Pas menikah. Jadi dia tuh gak bisa. Kalau menikah nih. Aku cuma bentak dengan volume 60%. Dia balik bentak aku dengan volume 80%. Aku cuma ah. Dia mau wah. Dia gitu mau balesnya. Gitu. Jadi gak bisa dihitungin. Jadi ya udah lah. Caranya menghadapi orang kayak gini. Melibu baik kita ngalah aja. Kataku udah. Aku diemin aja. Jadi sekarang kita berantem. Gak ngerasa berantem. Karena kalau udah. Diem-dieman. Berarti. Oh itu ada yang sama-sama. Gak enak. Gitu. Itu paling gak suka. Kita berantem untuk hal yang sama. Jadi kita. Bahkan kita lupa. Terakhir kapan kita berantem. Jadi. Saking jarangnya kita ribut. Kecuali di awal-awal pernikahan dulu. Karena saya selalu. Nih. Kita udah pernah berantem masalah ini. Jangan berantem masalah ini lagi. Jadi. Makin kesini tuh. Kita makin tahu. Apa yang saya suka. Apa yang dia gak suka. Jadi masing-masing belajar. Dari apa yang pernah jadi ribut dulu. Terima kasih. Kamu udah jadi sumber. Gombalan aku selama ini. Gombalan paling. Ini. Kelasnya dewa. Gapapa. Lihat dulu nih. Oh ya. Lihat. Lihat. Dia buka kacanya. Udah ada. Kunci sama bunga. Dia langsung nangis. Yeah. Denmark.